Halo guys, kembali lagi bersama channel Dorayaki 741 Nah, dalam video saya kali ini guys, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua testimoni bulu burung nurik yang dipotong bisa tumbuh kembali Nah, mungkin banyak orang-orang yang mengatakan bahwa jika kita memotong bulu burung nurik kesayangan kita maka tidak bisa tumbuh kembali Dan saya mau menjawab pertanyaan mereka bahwa itu tidak benar Yang benar adalah jika kita memotong bulu burung nurik kesayangan kita maka bulunya akan tumbuh kembali Yang namanya bulu guys, kalau dipotong pasti akan tumbuh Nah, sebelum saya memperlihatkan testimoni bulu burung nurik yang dipotong bisa tumbuh kembali Saya akan memperlihatkan sebuah video di mana saya memotong pendek bulu burung nurik kesayangan saya Dan saya juga akan memperlihatkan video bahwa bulunya sudah normal kembali Hanya dalam jangka 3 bulan Nah, teman-teman tidak usah melakukan teknik cabut bulu lagi ya guys, lebih baik dipotong Karena cabut bulu itu bisa berdampak buruk pada burung nurik kesayangan kita Yang bisa mengakibatkan burung nurik kita menjadi stres dan bisa menjadi mati dini Oke guys, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Bahwa saya sudah memotong pendek bulu sayap dan bulu ekor dari burung nurik kesayangan saya Yang tujuannya untuk mendapatkan bulu burung nurik yang semakin subur dan semakin indah guys Jadi teman-teman jangan pernah salah paham kepada saya bahwa saya memotong pendek bulu sayap dan bulu ekor itu Bukan karena supaya burung nurik saya tidak bisa terbang dan saya bisa mengelus-elus Tapi tujuan saya memotong bulu ekor dan bulu sayapnya itu Supaya bulu kusamnya itu pindah dan berganti yang baru semakin indah Selain daripada itu guys, kalau kita rajin ya Rajin memotong bulu ekor dan bulu sayap minimal setahun sekali Maka keindahan dari bulu burung nurik kesayangan kita itu tidak akan pernah pudar guys Karena kita selalu membuang bulu yang kusam Nah untuk menyuburkan kembali itu mudah aja Kita cukup memandikan menggunakan air keran ya minimal 3 atau 4 kali dalam seminggu Dan memberi susut ya sebagai makanan harian utamanya Maka teman-teman akan melihat hasilnya dalam jangka 3 bulan Maka bulu dari burung nurik kesayangan kita akan normal kembali Jadi saya mau menasehatkan teman-teman Tidak usah menggunakan teknik cabut bulu Karena tau gak teman-teman banyak sekali kasus Ya para pecinta burung nurik yang melakukan teknik cabut bulu Dan akhirnya bulu burung nurik mereka itu gak bisa tumbuh lagi Malah menyebabkan kegundulan pada burung nurik kesayangannya Bahkan juga ada yang mengalami stress dan mengalami yang namanya kematian dini Karena tau gak guys menggunakan teknik cabut bulu itu kalau kita tidak tahu tekniknya maka akan berdampak fatal Nah dan juga itu juga menyiksa burung nurik kesayangan kita ya guys Kalau kita menggunakan teknik cabut bulu Jadi saya sarankan tidak usah menggunakan teknik cabut bulu lebih baik kita potong Jadi kita mau potong itu akan tumbuh kembali Yang penting rajin dimandiin dan diberi susu setiap hari Nah oke guys sekarang saya mau memperlihatkan kepada teman-teman semua Bahwa bulu burung nurik kesayangan saya yang saya potong 3 bulan yang lalu itu sudah tumbuh dan sudah normal kembali Nah mari kita simak sama-sama videonya guys Halo guys welcome back to my channel Jadi guys di dalam video ini saya mau kasih lihat kepada teman-teman semua Testimoni kalau misalkan kita menggunting bulu dari burung nurik kesayangan kita akan tumbuh dan perfect kembali Ini guys ya Bulunya sudah tumbuh kembali guys nih Ini bulunya Sudah kembali normal ya Jadi tinggal satu bulunya aja yang rontok Nanti kalau sudah rontok itu jadi normal kembali guys Jadi tidak usah cabut bulu ya Lebih baik teman-teman itu gunting Kasian kalau dicabut burungnya bisa Tidak ada bulunya lagi guys Tuh cantiknya guys Cantik banget Jadi teman-teman tidak usah cabut bulu ya Karena kalau cabut bulu Nanti burungnya Tidak ada bulunya lagi Dan jadi botak deh Atau jadi gundur Nah seperti ini ya guys Dulu aku potong sayapnya udah normal Kemudian tuh udah normal kan Kemudian ekornya juga aku potong dan Udah sudah apa ya udah mau normal Lagi guys Dan ini burung nuriknya Tuh Nah Teman-teman biasa tanyain Kenapa sih ada yang seperti putih-putih yang Sebenarnya yang putih-putih ini guys Adalah bulu yang baru ya Yang baru mau tumbuh Itu sebenarnya bagus banget Itu menandakan Bulu dari burung nurik kesayangan kita itu subur banget Nah ini mungkin teman-teman tanya kan Yang ini kan Yang ini Tuh Gitu kan Nah jadi Tidak usah takut Justru ini bagus guys Ini menandakan bulunya itu Sangat subur Nah dan Ini bulu ekornya udah tumbuh dan udah Mulai normal Nah Kalau teman-teman Mengatakan bahwa Kalau kita potong bulu Tidak akan tumbuh lagi Ya yang namanya bulu guys Kalau dipotong pasti akan tumbuh Nah Jadi Tidak usah takut ya Nah tuh 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 Sudah tumbuh kan Tinggal satu yang rontok guys Tinggal satu lagi Kita Tunggu rontok Jadi Normal kembali Nah ini Jadi Burung nurik kesayangan Sudah bisa terbang lagi ya guys Tapi kalau dia terbang Dia balik lagi Nah tuh Ini menandakan Bulunya subur ya Uh Oke guys Teman-teman Sudah melihat sendiri ya Bukti nyata bahwa Kalau kita menggunting Bulu burung nurik kesayangan kita Baik itu sayapnya Atau ekornya Itu akan tumbuh kembali Dan normal kembali Hanya dalam jangka Waktu 3 bulan saja Asalkan teman-teman Rajin memandikan Menggunakan air keran Atau air ledeng Jangan menggunakan air sumur ya guys Karena air sumur itu bisa Membuat bulu dari burung nurik kesayangan kita Jadi kusam Malah tidak jadi subur Jadi Saya sarankan Menggunakan air keran Pada saat memandikan burung nurik kesayangan kita Supaya Bulunya jadi subur Dan cepat tumbuh Bahkan sudah normal Dalam jangka 3 bulan Nah tujuan kita Menggunting bulu burung nurik kesayangan kita Itu supaya kita bisa mendapatkan Bulu yang lebih bagus Dan lebih indah Jadi hal ini bisa dilakukan Satu tahun Satu kali ya guys Nah sekarang guys Saya juga mau kasih saran disini Berikan susu ya Ingat Berikan susu Sebagai makanan harian utamanya Itu juga membantu proses Pertumbuhan bulu burung nurik kesayangan kita Supaya Bulunya itu tidak pernah kusam Bahkan Kalau dia semakin hari Dia semakin bagus Seperti yang teman-teman lihat di dalam video Kalau burung nurik kesayangan saya ini Sudah berusia 9 tahun Ingat Usianya sudah 9 tahun Tapi Bulunya tetap segar Nah jadi teman-teman bisa melakukan trik ini Oke guys Sekian dulu informasi Tentang testimoni Menggunting bulu burung nurik Yang bisa tumbuh kembali Semoga informasi ini bisa bermanfaat Sekian Dan terima kasih